Halo saudara, saya Glenny Soptan yang menemani Anda di Kompas Bisnis. Informasi pertama, TikTok resmi jadi pengendali e-commerce Tokopedia. Jajaran bos Tokopedia pun auto dirombak dengan memasukkan dua komisaris dan satu direktur asal Tiongkok. TikTok ini menguasai 75,01 persen saham di Tokopedia, sementara Gotu memegang 24,99 persen saham. Investasi yang digelontorkan TikTok untuk pembelian ini adalah sebesar 1,5 miliar dolar atau setara dengan 23 triliun rupiah jika dikonversi. Tokopedia dan TikTok mengklaim akan tetap mengedepankan UMKM lokal sesuai kesepakatan di awal pembelian Tokopedia. Dengan resminya pembelian ini, artinya penguasa e-commerce di Indonesia kini dikuasai asing.